Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Kyle Kuzma juga on fire Mereka terus bisa menerima pukulan dari Miami Heat Sehingga mereka bisa comeback Terus comeback lagi Kejar-kejar terus Dan akhirnya di quarter keempat Di sisa 8 menit 56 detik Roundo itu berhasil memasukkan layup Untuk memberikan Lakers keunggulan 91-89 Tapi untungnya Miami Heat lah Yang punya pukulan terakhir di pertandingan ini Jimmy Butler, Kelly Olenek Dan juga Tyler Hero Tidak bisa diberhentikan oleh Lakers Di akhir quarter keempat Dan akhirnya Miami Heat pun berhasil Memenangkan game kali ini Jimmy Butler bilang setelah pertandingan They are in trouble Tadi wah ini bikin banyak kontroversi Apa artinya Tapi ternyata udah diklasifikasi Sama Jimmy Butler Bahwa memang LeBron James lah Duluan yang mulai di akhir quarter 1 Bilang ke Jimmy Butler Bahwa Miami Heat was in trouble Tapi ternyata bisa dibalikan Itu kayak agak nge-jinx ya Nge-jinx Lakers dikit Si LeBron James Dan akhirnya Jimmy Butler Setelah pertandingan Belum setelah pertandingan sih Setelah dia yakin Miami Heat Bisa menang Tadi dia bilang bahwa They are in trouble That means Lakers are in trouble Nah Jimmy Butler hari ini Tampil sensasional sekali menurut gue Dengan 40 poin 11 rebound 13 asis 2 blocks Dan juga 2 steals Ini pertama kalinya Ada pemain di NBA Finals Katanya yang outscore Out rebound Out assist LeBron James Dan juga ini pertama Jimmy jadi pemain ketiga Kalau gak salah ya Yang bisa mencetak Triple double Dengan mencetak 40 poin 2 pemain lainnya adalah Jerry West Dan juga LeBron James Yang berhasil melakukannya Di tahun 2015 Dan yang luar biasanya Dia mencetak 40 poin ini Tanpa 3 point shot Jadi ini dia Mengikuti jejaknya Shaquille O'Neill juga Nah Sebenernya dari Pemanasan itu Gue ada feeling sih Jimmy Butler ini Akan mainnya bagus ya Karena dia bouncy banget Smiling Dan juga Energinya bagus banget Saat di interview Sama Rachel Nichols Selain dia Energinya bagus Gue tuh juga suka Dengan Jimmy Butler Gue yakin dia yang membuat Para pemain Miami Heat Percaya bahwa mereka Masih bisa comeback Dari ketinggalan 0-2 itu Jadi dengan dia bisa install Kepercayaan kepada setiap Pemain itu Sangat membantu sekali Untuk permainannya Miami Heat Hari ini Nah Si Jimmy Butler Hari ini luar biasa Dia bermain 45 menit Dan dia sering sekali Menjaga LeBron James Di pertanyaan ini Tapi di quarter keempat Menurut gue Dia itu Apa ya Mengambil assignment Untuk Kalau ingat gue tuh Dia selalu jaga LeBron Di quarter keempat Dan selama dia jaga LeBron Di quarter keempat itu LeBron hanya bisa mencetak 2 poin saja Jadi Jimmy Butler selain leadershipnya Selain offense-nya Tapi defensive effortnya Juga luar biasa sekali Untuk Miami Heat Dan kemarin gue udah sempat bilang Bahwa Miami Bila ingin punya kesempatan menang Hari ini mereka harus 3 poin yang banyak Gue main bilang Kebanyakan sih Gue bilang main 45 atau 50 Tapi ternyata hari ini 34 attempt saja Sudah cukup Untuk bawa Miami Heat Memenangkan pertandingan kali ini Dimana kita tahu Ada Duncan Robinson Yang mencetak 13 poin Untuk Miami Heat Duncan sempat diomelin Sama Eric Spolstra Di game kedua Dimana dia sering sekali Ragu-ragu untuk menembak Tapi di pertandingan ini Dia gak ragu banget sekali Dia percaya diri banget Tapi menurut gue Ada beberapa tembakan Yang sangat buru-buru Jadi gue harapkan Duncan Robinson Di pertandingan berikutnya Bisa lebih sabar nih Saat melakukan 3 point shotnya Sedangkan Kelly Olinik Wah dari benchnya Miami Luar biasa Mencetak 17 poin Kelly Olinik kok gula tuh Orangnya bener-bener Kayak happy banget Bisa main Dia enjoy banget Itu kenapa menurut gue Permainannya dia tuh Keluar banget Untuk Miami Heat Sekarang-sekarang ini Lalu Tyler Hero Bahwa pertama Pake PG-1 Katanya kurang bagus Tembakannya Gue lupa di bawah kedua Dia pake sepatu siapa Kalau ada yang tau Tulis aja di komen section Di bawah Bahwa kedua Dia tampil lebih bagus Tadi sempet Memperlihatkan wajahnya Setelah N1 Terakhir itu Di Valama Rondo Tyler Hero pun hari ini Selesai dengan 17 poin So ke depannya Bila memang Miami Heat Ingin menang lagi Memang perannya Tyler Hero Ini sangat dibutuhkan sekali Oke sekarang kita pindah Ke Lakers Dimana LeBron James Menurut gue He has a game to forget Karena kita tau LeBron tuh Di 2 game pertama Hanya 2 turnover saja Dan juga di game yang kedua Dia tidak ada turnover Sama sekali Tapi hari ini Dia sangat terganggu sekali Menurut gue Dengan defense Miami Heat Dan juga defense Jimmy Butler Sehingga LeBron melakukan 8 kali turnover Gue gak ingat sih Kapan LeBron terakhir 8 kali turnover Kalau kalian tahu Kalian tulis aja Di komen section di bawah But LeBron still Mencetak 25 poin 10 rebound Dan juga 8 asis Untuk Los Angeles Lakers Tapi LeBron hari ini Keliatan frustasi sekali Kita bisa lihat tadi Di bagaimana Dia meninggalkan lapangan Saat pertandingan Masih sisa 10 detik Jadi kita lihat aja nih Apakah LeBron bisa bounce back Atau tidak Di game berikutnya Kalau menurut gue sih LeBron akan menggila nih Kayak ntar di game keempat Anthony Davis Hari ini juga slow down banget Karena dia Banyak masalah Dengan foul struggle Sehingga dia gak bisa Seagresif Biasanya untuk offense Untuk defense Sehingga Anthony Davis hari ini Hanya 15 poin Dan 5 rebound Serta dia juga Banyak melakukan turnover Yaitu 5 TO Dan 1 TO nya mungkin boleh ditunggu 6 kali ya Dia lupa ditosin Di left hanging Sama Kyle Kuzma Tadi Mungkin kalau Kyle Kuzma Tosin AD Mungkin AD mainnya Lebih jago kali tadi Tapi yang pasti Rando pun hari ini Gak sesuai ekspektasi gue Region Rando kita tau Tembakan 3 point nya Lagi bagus banget Dan juga main Mencetak double-double Di game kedua Hari ini hanya bisa 4 point saja 2 dari 8 Field goal nya 0 dari 3 Untuk 3 point shot nya Tapi ada 1 layup nya Memang cantik banget ya Tadi layup tangan kiri Kalau gak salah Itu tinggi sekali Bolanya Kiss on the top of the Backboard Baru masuk bolanya So that was really nice I like that from Rando Tapi hari ini Menurut gue yang paling bagus Dari Lakers adalah Bench nya mereka Kecuali JR Smith ya JR Smith agak aneh-aneh Tadi nembak ya Tapi pasti Hari ini bench nya Lakers Mencetak 53 point Dipimpin oleh Markief Morris Dan juga Kyle Kuzma Yang masing-masing Mencetak 19 point Alex Caruso Itu juga seingat gue Mencetak sekitar 8 point Markief hari ini Sama Kyle Kuzma Adalah 2 pemain Yang bisa masukin 3 point shot nya Lakers Karena menurut gue Lakers hari ini kalah juga Karena 3 point shot nya Mereka lumayan buruk 14 dari 42 Nah Markief Hari ini 5 dari 11 Gue lupa tadi Kyle Kuzma Berapa kali 3 point Tapi yang pasti 2 pemain inilah Yang hanya bisa Memasukkan 3 point nya So Lakers next time Perlu KCP Perlu Danny Green Perlu LeBron AD AD tadi cuma 1 kali ya Gue lupa sih AD Tapi yang pasti Mereka membutuhkan Pemain lainnya Untuk bisa memasukkan 3 point shot nya mereka Dan juga yang jelas Satu lagi Jadi masalah untuk Lakers Di pertandingan ini Adalah turnovers AD dan LeBron sendiri aja Udah 13 turnovers Dan yang lainnya Akhirnya hanya 6 Walaupun yang lain cuma 6 Tapi totalnya Lakers Melakukan 19 turnovers Menurut gue Itu cukup tinggi Dan cukup banyak sekali Turnovers nya So next game Lakers pasti akan berbenah Frank Vogel Pasti akan banyak sekali Melakukan adjustment Tadi kalo gue liat itu Jimmy Butler Enak banget saat offense Dimana dia itu Bisa Apa ya Bisa memaksakan switch Yang dia mau Jadi LeBron And also Frank Vogel Harus diliat nih Nanti di game film nya Siapa sih yang Jimmy Butler suka nih Karena dia bisa attack Tadi dia attack Markiev Juga lumayan kuat Menurut gue Dimana dia di foul sama Markiev Tapi bolanya masih masuk So Jimmy Butler pinter sekali Dan juga dia pinter sekali Melih membaca situasi Untuk oper ke temennya Untuk memanfaatkan Shooter-shooternya So Lakers Mungkin di game berikutnya Harus menjaga garis 3 point nya Lebih baik juga Nah Itu dari NBA Kalo kalian punya feedback Atau punya komentar lainnya Kalian bisa tulis aja Di komen section di bawah Langsung time out Geng Sebelum gue tutup hari ini Semoga ada berita bagus nantinya Tadi kalo gue liat Baru aja di instastory itu Sekarang ini kayak lagi finalisasi Untuk pemain naturalisasi basket Yaitu Kim Pierre-Louis Leicester Prosper Dan juga Brandon Jewaro Semoga aja 3 pemain ini Akan menjadi resmi Seorang warga negara Indonesia Besok Kalo memang besok ada update nya Pasti gue akan update kalian semua Karena kita tau Kita butuh sekali 3 pemain ini Untuk bisa membantu Prestasinya team basket Indonesia kita Leicester dan juga Brandon Semoga aja Dua-duanya bisa main bareng Semoga pasti akan nanyain gue Apakah Leicester dan Brandon Bisa bermain bareng Sampai sekarang ini Gue belum jelas Sebenernya peraturan Viva Gimana kita tau kan Kalo di Viva itu Hanya boleh Satu pemain naturalisasi yang main Nah Tapi kalo dulu itu Gue denger-denger Sempet adalah beritanya Bahwa Mungkin aja dikasih keringanan Untuk Brandon Karena Brandon kita tau Memang punya darah asli Indonesia Jadi bisa aja dikasih keringanan Bahwa Brandon itu bisa bermain Sebagai pemain lokal Tapi gue gak mau asumsi Gue gak mau menyebarkan Informasi-informasi yang salah Kita tunggu aja nanti Dari tim nasionalnya sendiri Yang menjelaskan Tapi Kalo gue sih mengharapkan Pasti adalah Brandon bisa dihitung Sebagai pemain lokal Karena itu jelas Akan sangat membantu sekali Dan juga nanti Kalo Leicester Prospers Udah bisa main Wah itu akan luar biasa sekali Sedangkan untuk Kim Pierre-Louis Ini untuk tim nasional putri kita Jelas dia She gets buckets Itu adalah nama Instagramnya So she will get buckets Untuk tim nasional basket kita Dimana gue yakin Dia akan average 30-35 poin sih Dan itu Akan sangat membantu sekali juga Untuk mendongkrak prestasinya Tim nasional putri kita So kita doakan yang terbaik Semoga Besok ini ada Berita yang menyenangkan Atau mungkin sekarang Saat timeout ini sudah naik Semoga aja Sudah ada berita yang menyenangkan Tapi kita doakan saja Semuanya lancar Karena ini memang Prosesnya udah cukup lama Gue inget Leicester itu Datang dari bulan Oktober Tahun lalu Jadi butuh Satu tahun ya Untuk bisa mendapatkan Passportnya dia So kita doakan yang terbaik So itu aja guys Timeout geng Untuk timeout Edisi timeoutnya hari ini Thank you so much guys For the support selalu Thank you so much Udah nonton Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk komen And jangan lupa untuk subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys tomorrow Peace Peace I'll see you guys now